Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu lagi dalam acara Bincang Bincang bersama Cirek TV. Oke, dan tentunya kita sekarang berada di SMP Negeri 1 Cirengjang, dan di depan saya sudah hadir Bapak Kepala Sekolah Pak Asep Setiawan, dan ada Ibu Kak Asep, Ibu Eli. Selamat pagi Bu, Pak. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik ya, Bu? Alhamdulillah. Bisa kalau nanti kalau lagi di, ini memang dibuka aja Bu ya. Pak, terkait kita masih pandemi di COVID-19 ya, sudah hampir satu tahun lebih ya. Ya, Pak. Untuk SMP Negeri 1 sendiri, ini cara pembelajaran yang disampaikan di SMP 1 seperti apa Pak? Terima kasih atas segala pertanyaannya. Di SMP Negeri 1 Cirengjang, Alhamdulillah selama pandemi kondusif dengan cara pembelajaran daring 100%. Nah, tetapi daringnya itu dilaksanakan di sekolah. Artinya bahwa guru digiring untuk melaksanakan daringnya di sekolah menggunakan fasilitas sekolah. Jadi di sekolah SMP Negeri 1 Cirengjang itu sudah ada Wi-Fi yang cukup memadai. Kemudian tabnya juga sudah saya bagi setiap guru agar mereka, yang paling utama itu agar mereka disiplinnya. Hadir tepat pada waktunya. Tetapi kalau dibiarkan di rumah, saya kira yang pertama saya kurang bisa mengawasinya ke setiap rumah-rumah guru-guru gitu. Tapi kalau di sekolah, begitu saya masuk, tinggal lihat, oh ada, dan seterusnya. Gitu kira-kira apa untuk daring ini? Masih ada kesulitan dalam daring itu? Jelas ada ya kalau kesulitan itu. Paling banyak ya kesulitannya Pak, sebetulnya ya. Kenapa? Yang pertama tentang di anak ya. Bahwa anak ada yang bisa menerima tentang daring itu. Di antaranya karena fasilitas mereka. Fasilitas mereka itu ada satu HP yang rame-rame satu keluarga. Makanya itu ada kesulitan-kesulitan bagi kami. Kemudian ada juga hal-hal yang lainnya seperti di pihak guru juga Pak. Ada yang semacam itu. Karena guru ini kan tidak menguasai semuanya. Tapi Alhamdulillah ini hanya beberapa persen saja. Insya Allah bahwa guru-guru SMP Negeri 1 Ciranjang ini sudah melek tentang IT. Pak, ada wacana, rencana pemerintah. Tentunya di bulan Juli ya, akan dilaksanakan tetap muka. Di bulan Juli 2021 ini. Nah, bagi SMP Negeri 1 Ciranjang, seperti apa Pak persiapannya Pak? Yang pertama, ini cukup sambutan yang cukup luar biasa. Kalau memang pada tahun ajaran baru, wacana pemerintah itu bahwa semua sekolah atau beberapa sekolah diwajibkan untuk tetap muka dengan batasan maksimal 50%. Tentunya kami sambut dengan baik dan gembira karena guru-guru juga kita juga seperti tidak ada kerjaan ya. Kalau apa namanya guru tapi tidak mengajar gitu ya. Jadi termasuk di dalam para peserta didik juga seperti itu. Tapi di kami kemungkinannya itu maksimal 30%. Bahwa itu lebih besar, 30% itu terlalu besar. Kenapa? Karena berjaya 1.200 di sini saja. Di sini ya, belum kelas jauh gitu ya. Jadi maksimal lah antara 20% sampai 25%. Karena dekat dengan jalan. Itu kira-kira seperti itu. Ya, fasilitas-fasilitasnya sudah mulai bangun. Saya seperti cuci tangan dan sebagainya. Bapak juga tadi sudah melihat mungkin ya. Tiga ayam tetap ya Pak? Ya, jaga dengan prokes itu ya. Pak, terkait pembelajaran atau tetap muka. Ini kan semua guru diwajibkan untuk vaksin. Di ciranya sendiri, Pak Bu ini sudah dipaksin belum Pak? Kalau saya ngomongin nanti disalah ya. Ini saya tanya langsung aja kepada ininya kepada pekasih. Boleh. Bagaimana Bu? Sudah dipaksin atau belum? Karena kan ada aturan seperti begitu. Kalau Bapak bertanya kepada kami, sudah dipaksin belum? Kebetulan belum. Oh, belum. Belum gilirannya mungkin Pak. Sebenarnya kami semua pegawai SMP Negeri 1 Ciranjang sudah mendaftarkan diri ke puskesmas terkait ya. Ini di daerah sini, daerah Ciranjang. Ya, mungkin kami menunggu waktunya saja. Sebenarnya ingin cepat-cepat sih Pak dipaksin supaya nanti kami juga bisa merancang ya Pak. Kalau mau tatap muka itu sudah siap, benar-benar siap. Kalau memang diusahakan akan vaksin mungkin beberapa hari ini sudah konfirmasi ke pihak yang terkait. Belum ada dari provinsi. Mungkin menunggu waktu saja. Terserah kebijakan gugus COVID-19. Insya Allah nanti akan saya sampaikan, saya bantu Bu Pak ya. Dan tentunya Bu, dalam pembelajaran secara daring ya. Sekarang dilakukannya Pak Sip ya, secara daring. Nah, pengalaman Ibu waktu mengajar secara daring seperti apa Bu? Pengalaman saya tentu saja yang pertama biasa Pak, ada tata tertib untuk masuk ke kelas daring. Cara anak mencat, cara yang mana mengerjakan. Lalu memang kami selalu mengingatkan tentang kesehatan untuk COVID-19. Yang pertama kami ingatkan selalu itu. Dan selanjutnya memang kami menggunakan beberapa aplikasi. Setiap guru tidak sama tergantung kemahiran atau kepiawain mereka untuk menggunakan aplikasi. Ini diharapkan bukan pihak guru mengingatkan dan siswa melaksanakan daring, tapi mohon mungkin kepada pihak orang tua untuk mendampingi dan mengingatkan. Dan jadwal ini sudah diatur semeniakan rupa sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan bahwa share daring itu harus kurang dari jam 12. Jadi jam 12 kita sudah selesai daring. Itu sudah diatur. Bahkan satu mata pelajaran itu satu minggu cuma tetap enggak satu kali. Memang presentasinya seperti itu di sekolah kami. Berarti kendala yang paling dalam atau yang memang susah ya, sulit untuk diingatkan dalam daring sama siswa. Apa sih Bu? Kendalanya mungkin ini fasilitas tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah memang itu kendala yang cukup umum. Fasilitas peserta didik itu berbeda. Mungkin tidak semuanya mampu. Kami juga harus memakluminya. Kami harus mungkin membuka. Kebetulan di sini kami menerima tab dari Bos Kinerja itu dimanfaatkan untuk siswa yang kebetulan tidak mampu untuk mengadakan tab. Alat komunikasi sendiri atau alat dari sendiri. Kami meminjamkan tab dari sekolah pada mereka yang tidak mampu. Wah cukup luar biasa sekali ya. Ini sekolah SMP 1 Ciranjang ini. Dan Pak Bu, tadi kan sudah dijelasin sama Pak Asep bahwa adanya tetap muka diwacanakan Juli 2021 ini. Nah tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa nih Bu? Akan adanya tetap muka? Alhamdulillah justru Pak. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Soalnya saya juga sebagai mengajari kelas 9 ke anak itu kurang. Gimana ya? Kalau tetap muka langsung kan ada hubungan psikologi siapa ya. Sedangkan sekarang anak kelas 9 itu bulan April, awal April itu sudah masuk ujian sekolah. Tata muka tidak ada. Jadi gimana ya? Belum juga kenal begitu dekat sudah dituntut untuk ujian akhir gitu siswa itu. Jadi mungkin ini harus ada bimbingan khusus pada mereka biasanya yang rajin-rajin justru yang terus berkondukasi. Tentu saja tidak menutup kemungkinan mereka yang tadi mengejar ketinggalan karena tidak punya fasilitas kami membuka juga Insya Allah luring ya memang beberapa sudah satu minggu satu kali ke sini. Ya mudah-mudahan itu berlanjut. Iya luring. Kalau memang kesulitan sekali di luar jaringan. Jadi bisa langsung mengumpulkan tugasnya karena memang fasilitasnya kemarin belum lengkap tapi sekarang sudah ditindaklanjuti dengan peminjaman TEP tadi. Aduh terima kasih sangat komplit sekali ya. Dan Pak Asep apa yang diharapkan Pak Asep setelah wacana pemerintah akan ada tetap muka. Harapan kami ya tentunya harapannya tidak terbatas ya jangan terbatas dengan 50% ya karena mudah-mudahan saja pandemi segera berakhir dan kembali kita berjalan seperti sedia kalah tetap muka full 100% Mudah-mudahan saja Pak juga kepada Bapak Ibu Guru yang siap untuk bertetap muka mengajar seperti sedia kalah tetap dipanjangkan umurnya disahatkan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah semua. Amin. Ya terima kasih Pak Asep Ibu Eli bincang-bincang bersama Ciret TV dan Sobat Ciret TV tentunya ini bincang-bincang tidak hanya disini saja akan terus nanti berlanjut apa yang disampaikan oleh Pak Pak Sekolah Pak Asep dan Ibu Eli sebagai Kuakasek dan Purikulum ya Bu ya ini sangat menarik sampai jumpa di Aksa yang sama Assamurikum Rungka-Rungka Salam Terima kasih